Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi, di channel saya, Mustaim PNK. Sebelum lanjut pada videonya, kami mengharap kepada saudara untuk selalu support channel ini. Den cara, teg, dan subscribe, dan jangan lupa aktifkan notifikasinya, agar saudara dapat menonton video update selanjutnya. Bola.com, Jakarta, Pekan ketiga Sopi Liga 1 2020 berlanjut dengan mempertandingkan 3 laga pada Sabtu, tanggal 14 Maret 2020, sore hingga malam WIB. PSIS Semarang bakal menjamu Arema FC dan Persi Kediri menjamu sesama tim promosi, Persi Raja Banda Aceh. Rangkaian pertandingan ditutup dengan derby Ibu Kota yang mempertemukan Bayangkara FC kontra Persija Jakarta. PSIS Semarang bakal menjalani laga kandang pertamanya di Sopi Liga 1 2020 dengan menjamu Arema FC. Setelah bertandang ke Manado dan kalah 0-2 Persipura Jayapura, kemenangan 3-2 Marikas Persela Lamongan pada pekan kedua menjadi modal yang sangat bagus bagi Laskar Mahesa Jenar untuk memainkan laga kandang pertamanya. Namun, PSIS masih harus berkandang di Stadion Moh. Subroto saat menjamu Arema FC. Hal ini tidak terlepas dari besarnya jumlah masa dari kelompok supporter kedua tim yang bakal hadir langsugen di Stadion. PSIS tentu mengincar 3 poin penuh di laga kandang pertama mereka pada musim ini. Namun, mereka wajib mewaspadai Arema FC yang datang dengan tekat bangkit setelah kalah 1-2 dari Persip Bandung di Kanjuruhan pada pekan kedua. Pertandingan ini bakal ditayangkan secara langsung di Indosiar pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Bersamaan dengan pertandingan tersebut, O Channel juga bakal menyiarkan secara langsung pertandingan antara dua klub promosi, Persi Kediri dan Persi Raja Banda Aceh, yang bermain di Stadion Brawijaya, Kediri. Kedua tim ini sama-sama mengoleksi dua poin dari dua laga pertama mereka di Sopi Liga 1 2020. Tentunya, Persik yang menjadi tuan rumah bertekad untuk meraih kemenangan pertama mereka di musim ini saat bermain di depan para pendukungnya. Dan laga kontra Persi Raja bisa menjadi momen yang tepat untuk mewujudkannya. Setelah dua pertandingan tersebut digelar, rangkaian pertandingan bakal ditutup dengan derby ibu kota antara Bayangkara FC Kontra Persija Jakarta. Duel ini bakal berlangsung di Stadion PTIK, Jakarta, dan digelar tanpa penonton. Kedua tim dipastikan sama-sama termotivasi menghadapi pertandingan ini. Bayangkara FC sudah menjalani dua laga pertama dengan hanya meraih hasil imbang. Kemenangan tentu menjadi target utama The Guardians yang mendapatkan kesempatan menjamu Persija di Stadion PTIK. Namun, Persija pun termotivasi untuk meraih kemenangan. Bermain di Jakarta, meski tanpa dukungan Tejak Mania, Macan Kemayoran ingin meraih tiga poin agar tidak tertinggal jauh dari tim-tim lain. Maklum, ketika tim-tim lain sudah memainkan dua pertandingan, Persija baru memainkan satu laga mengingat pertandingan kandang kontra Persebaya Surabaya harus ditunda karena instruksi dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Patut dinantikan bagaimana hasil akhir dari laga yang mempertemukan Bayangkara FC kontra Persija ini. Laga Sopi Liga 1 2020 ini bakal digelar mulai pukul 18.30 waktu Indonesia Barat dan bisa dinikmati melalui layar kaca Indosiar. Jadwal Pertandingan Sopi Liga 1 2020 logo Bola.com Garis Miring Dodi Iryawan PSIS Semarang VS Arema FC Stadion Moh Subroto Magelang Pukul 15.30 waktu Indonesia Barat Live Indosiar Live Streaming Video Persi Kediri VS Persi Raja Banda Aceh Stadion Brawijaya Kediri Pukul 15.30 waktu Indonesia Barat Live O Channel Live Streaming Video Bayangkara FCVS Persija Jakarta Stadion PTIK Jakarta Pukul 18.30 waktu Indonesia Barat Live Indosiar Live Streaming Video Mungkin hanya ini yang bisa kami informasikan Sebelum meninggalkan videonya Sudinya untuk menekan tombol subscribe-nya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih hasil り im temples